hai 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 yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bentuk dasar ya atau tahapan-tahapan dari mulai kayu yang masih berbentuk setengah lingkaran sampai yang udah ada bentuk-bentuk janggut hidung sampai jadi muka yang pertama saya akan jelaskan bagian yang paling awal atau paling dasar ya telah membentuk kepala buruk topeng kepala buruk ya pertama dari awal yang kayu gede lah gelondongannya kita cari dulu kayu yang sekiranya bagus buat muka kan kalau kalau misalkan kayu randu itu kadang ada bagian yang kembos ada bagian yang alat kita pilih bagian yang alat untuk bagian yang kembosan di kita buang nih tersini kita buang kita buang nih kita buang nah nanti kita pakai yang bagian yang alat pertama yang paling pertama kita ini tuh biasa garis as ya garis as ini garis as ini fungsinya biar si muka itu kanan kiri seimbang ya walaupun kita nanti di pos proses pemahatan usahakan garis as ini jangan sampai hilang kalau misalkan ke pahat atau kena pisau atau gimana usahakan digaris ulang lagi terus jangan sampai hilang ya yang pertama yang kita lakukan adalah nih kita buat dulu kita potong dulu nih sebelah sini untuk bagian janggut kita potong nanti kita sisain buat hidung-hidung kita sisain berhidung ini kalau misalkan kepala buruk itu saya biasanya ukuran kira-kira 30 sentian lah dari atas sampai bawah 30 sentian untuk buat ukuran tempat saya nah setelah jadi seperti ini nanti kita pahat lagi untuk memperjelas Hai bentuk hidung dan janggut Hai kurang lebih nanti jadinya seperti ini kawan telurni untuk memperjelas hidung dan janggut jangan lupa jangan lupa garis khas harus tetap ikut jangan sampai hilang keras jangan sampai hilang walaupun hilang nanti harus digaris ulang lagi ya Hai nih kalau udah seperti ini udah ada tembuk udah ada bentuk hidung Hai janggut udah mulai selas nah nanti kita kasih garis lagi ini ini untuk apa untuk mata kita garis lagi ini untuk mata kita garis lagi Hai tempat tak nanti kita pahat ini kita bikin cekungan buat mata tempat mata kita bikin cekungan nah untuk menentukan untuk menentukan untuk menentukan letak mulut Hai jarak mulut dari hidung nggak boleh lebih panjang dari jarak mulut ke janggut misalnya ya jarak janggut ke mulut harus lebih lebih panjang ya dan sini nih seperti ini jaraknya jaraknya mulut ke janggut ke janggut ke janggut ke janggut ke janggut ke janggut terpadak ini nah untuk menentukan jarak mata dari hidung kita ngukurnya ini dari sini Hai cari jarak mulut ke janggut ini Hai Setelah ukur sini ini cuman perkiraan aja ya perkiraan aja nih nanti disini ini kurang lebih jarak matanya disini mata bawah di mulut setelah nanti kita raut kita pahat nanti jadinya akan seperti seperti ini nah jadi kita buktikannya jarak mata kejanggut sama dengan jarak-jarak mata kehitung sama dengan jarak bibir ke janggut-janggut ini cuma dengan ini nah sedangkan jarak mata ke telinga itu kalau misalkan kita sejajarin itu sejajar sama mata bagian atas sini mata bagian atas ya seperti kalau misalkan kita pakai kacamata kan ini lurusnya sama matanya kacamata disini kita sejajarin sama mata peti letak letak telinga sekitar sini nih nih untuk jarak mata antara kalau misalkan ini sejajar jajar ini ketinggiannya ketinggian telinga kalau misalkan jarak sih ya kita ukur pakai ini aja lah dengan yang sama kayak kita kalau misalkan ke telinga kita berapa nah misalkan ini 4 jari aja nih adanya sini ini kan kebetulan kalau buruk lebih gede ya kita tambahin kalau nggak ikutin ini nih kalau nggak gitu nih ya ikutin daku jauhkan sini ikutin berdekat di atasnya nggak mungkin kan telinga di luar daku atau telinga di sini nih 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 pilih kan nggak mungkin aneh oke ya cukup sekian dari saya video dari saya barangkali ada salah salah kata yang nggak bisa dipahami mohon maaf sekian dulu untuk prosesnya video proses pemahatannya mungkin belum bisa ya nanti nyusul ini mah cuma sekedar penjelasan secara teori aja nanti nyusul ya berhubung alatnya belum memadai jadi nanti video prosesnya kalau ada kalau misalkan ada ada yang salah cukup sekian Terimakasih pas partisipasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa comment, share, lem, lem, baca